Intro Selamat datang di channel Repodcast ID dengan pembahasan fenomena sosial anak muda di sekitar kita Dalam program ini kita akan ngebahas sedikit fenomena yang terjadi dan pembahasannya secara kritis Bersama saya Dimen Safi Mahdian Dan mari kita membahas fenomena perjudian, gaca, dan mempertaruhkan nasib Perjudian sudah banyak disadari dampak negatifnya Namun perjudian yang tradisional berkembang seiring waktu hingga sulit kita sadari bentuknya Perjudian memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu bersifat pengundian dengan probabilitas rendah Kemudian ada pihak yang selalu diuntungkan selaku bandar Lalu menggunakan taruhan berupa uang atau sejenisnya Saat ini banyak game online yang menawarkan sistem karakter dengan model gaca atau didapatkan secara undian Gaca sendiri termasuk dalam perjudian ringan Karena kita mengundi apa yang kita memiliki untuk mendapatkan karakter yang kita inginkan Mungkin kita tidak merasa rugi karena kita hanya mengumpulkan poin dengan menamatkan misi Dengan poin tersebut kita bisa menggaca karakter Bisa saja teman-teman tidak merasa rugi karena menggunakan poin dari misi dan tidak menggunakan uang nyata Padahal untuk mengumpulkan poin tersebut kita sudah cukup menghabiskan waktu dan waktu bernilai dengan uang Ingat di bahasa waktu adalah uang Sehingga sebenarnya poin tersebut secara tidak langsung bernilai uang Kalau teman-teman tidak percaya secara real Teman-teman bisa lihat sendiri kalau akun game dengan banyak karakter rare atau jarang Akan mahal jika dijual Sehingga poin-poin dan undian karakter itu sebenarnya layaknya perjudian Namun karena tidak menggunakan uang nyata bisa disebut perjudian ringan Lalu saat ini juga banyak dari teman-teman yang tergiur masuk ke dunia saham atau cryptocurrency Banyak teman-teman yang masuk ke dunia itu namun tidak memahami ilmu investasi Teman-teman hanya bermodalkan ekat dan berharap nasib baik agar saham dan uang kripto yang dibeli bisa naik Efeknya bukan untung tapi malah banyak dari teman-teman uangnya nyangkut ramai-ramai Walau dunia saham dan kripto terbuka untuk semua orang Rata-rata investor yang sukses adalah mereka yang bermain di angka besar Bisa 2 digit ke atas Bahkan tidak jarang bermain miliaran Memang ada yang mampu merintis dari kecil Namun mereka memahami ilmu investasi dan perhitungan matematisnya Sehingga mereka bisa membaca permainan para pemain besar dan mengantisipasinya Sangat disayangkan jika teman-teman di masa muda menghabiskan waktu untuk bermain game Demi mengumpulkan poin agar bisa gaca Bahkan juga sangat disayangkan jika teman-teman yang masih muda menggunakan uang yang teman-teman miliki untuk bermain saham dan kripto Padahal waktu dan awal tersebut sangat berharga untuk teman-teman gunakan Dan mengembangkan skill Ikutilah pelatihan-pelatihan komunitas-komunitas Organisasi-organisasi yang menunjang karir teman-teman Investasi saham dan kripto banyak dilakukan oleh para pengusaha yang sudah memiliki usaha real Bahkan banyak dari mereka bermain saham untuk dapat menguasai perusahaan tertentu Sehingga berbijaklah dalam mengambil keputusan Jangan suka mempertaruhkan nasib dan berinvestasilah dalam menggunakan waktu dan uang yang kita miliki Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Citizen 4.0 Bagi kalian semua yang suka dengan program Citizen 4.0 Silahkan like, komen, dan subscribe di channel Youtube Reaksi Indonesia Serta kalian juga bisa meng-follow Citizen 4.0 di Spotify Stay healthy everyone See you next time and bye-bye